Hai geng dah siang menemani pulang dari apa pasar bundong nih dari pasar bundong tadi sempet ada penertiban sama aparat nih pulang saya mampir ke tempat wisata keluarga jalan-jalan ini tuh jembatan kretek ya ini kali-kali kretek itu di daerah kecamatan pundong ya di Bantul Selatan Yogyakarta udaranya enak banget ini juga sebanyak warung-warung di sini ini kalau temen-temen yang mau nyebrang ke danau tuh udah disediain perahunya saya kurang tahu biayanya berapa saya senengnya cuma berenang sih ini udaranya asik banget kalau lurus ke sana keparangkritis kalau temen-temen mau keparangkosumo keparangkritis lewatin sini ya lewatin jembatan kretek kayaknya bisa deh parkir mobil cuman kayaknya nyamannya cuman pakai motor di sini tempat sepit mentok bagus banget oke banget Oh ini mobilnya bisa parkir sini ini danau nya ya ke danau ini kali kretek ya kali kreteknya biasalah kali yang memang sungai-sungai di Jogja ini muaranya pasti dari arah Gunung Merapi terus kemudian hilir kau muaranya apa muara itu tempat ketemunya ya hulunya ya dari Gunung Merapi hilirnya atau kemudian hilirnya biasa daerah Bantul muaranya ke pantai selatan ketemunya dengan laut ini salah satu sungai ya kalau di kampung saya Serandanto Kali Progo ini kali kretek tempatnya sejuk banget tuh bagus terus temen-temen yang bawa mobil juga kayaknya bisa sini pasnya di Hai tempat ini ada parkir mobilnya masih kalau untuk ngadem terus kalau renang saya kurang tahu dalam enggak sininya itu kalau dia deh parkirnya itu kalau mobil 5000 motor 2000 ya lumayan ini ini ada pohon gede banget ini salah satu pohon yang khas saya sering temuin di Yogyakarta biasanya di tempat-tempat keramat atau Hai Pani Raksasa Bang biasa yang ini ada sinar matahari tempat keramat atau kuburan saya kurang tahu kenapa selalu ada pohon ini ini pohon namanya pohon randu alas ya randu alas atau randu hutan yang cuma dia enggak kayak apa kebanyakan pohon randu yang ngeluarin kapu ya atau kapas tuh raksasa gede banget sepertinya juga kabarnya sering di tinggalin sama kalau ininya dulu makhluk bangsa jin biasanya gendruo ya temen-temen atau kuntilana ini besar banget cuman enggak seperti kebanyakan pohon apa kapu dia enggak ada ininya itu sampai udah tunggu hehehe gede nya luar biasa ini saya baru deket-refer aura mistisnya kuat biasanya membatin biasanya kalau yang kayak gini bangsa jin yang memang kalau dipanggil-panggil di daerah Jawa sini gendruo ya saya senangnya ditinggal di pohon randu alas memang tuh kalau ada orang mengetar kecil banget tuh di bawahnya oke Hai pastor ini ada parkir mobilnya tempatnya enak banget nih sejuk banget banyak jawa-jawa nengkrong juga disitu temen-temen kayak masih pujang mau naik perahu tuh bisa kayaknya sampai ujung sana ini kayaknya semacam kayak kalau model-model itu kan deket-deket tapi airnya bukan air payau ya ini dari dari gunung tempat rapi yang ujung-ujungnya ke sana nanti ke pantai salatan Muara ya itu ceritanya kita lihat ujung-ujung sana ini namanya sungai yaitu jembatan kretek sungai-sungai kretek di sana pegunungan apa itu yang lingkarin pantai selatan Hai kita lihat agak sona lagi ini banyak yang jual jajanan di sini temen-temen kalau lapar nggak usah ragu-ragu jajan di sini hehehe coba kita jalan ke atas nanti temen-temen pintu ini dia ya kan temen-temen pintu 9-7 temen-temen pihak tiga temen-temen temen-temen pihak di satori temen-temen pihak temen-temen pihak ada tempat nongkrong kita jalan lihat yang sebelah sana lagi ini saya seneng khas saudaranya sini itu banyak tempat nongkrongnya jual jajanan kalau saya sih senangnya sebenarnya renang cuman saya nggak tahu nih diperbolehin karena kayaknya enggak ada yang renang di sini sih atas tuh rame banget kayaknya parang tritisnya udah dimulai dibuka ya banyak banget orang yang sekarang ke parang tritis ya tuh jalanannya rame banget ini temen-temen tuh rupanya tempat orang jajan-jajanan nongkrong-nongkrong nongkrong jajan nih kali seagak bentar kalau mendengar kali ini kemarin sempet jatuh ya temen-temen LCD saya rusak Nah itu kapalnya temen-temen kalau mau jalan mungkin biayanya nggak tahu saya berapa ya nanti mungkin ya standar lah murah mungkin antara 5.000 atau 10.000 cuman kayaknya nyusuri sungai ini sih atas tuh cuman untuk anak-anak muda untuk makan sambil nongkrong lah angin karena udaranya enak banget sejuk kecepatan peteknya atas tuh naik perahu nyusurin sungainya ini sungainya biasanya darahnya dari gunung rapi muara ke pantai selatan dan kesono dikit mungkin sekarang lebih tiga gilewan nyampe sama pantai parang tritis men tak lihat tadi udah macet banget kayaknya mulai dibuka untuk wisata ya orang tahu saya yang jelas tadi macet banget penuh banget orang mobil-mobil banyak banget kalau lihat ini harinya sih hari libur ya temen-temen ini hari rabu hari libur berpantesan macet tadi gitu oke liputan saya dari apa Sungai Kretek di Pundong camatan Pundong di Bantul Selatan muka-muka jat bisa jadi referensi temen-temen kalau mau jalan-jalan pas ke Jogja ya itu aja jangan lupa ya temen-temen subscribe kemudian share lagi-lagi sama loncengnya ya temen-temen biar channel saya berkembang ya temen-temen saya sebenarnya mau lama cuman saya senangnya itu berenang nih saya kurang tahu di sini bisa nggak untuk berenang cuman kayaknya nanti dianggap orang gila nggak ada yang berenang di sini lain waktu aja lah mungkin kita mau berenang di sini sama saya deket pantai selatan juga saya nggak bisa jangan lupa ya subscribe-nya sama loncengnya temen-temen terus temen-temen juga kasih komen tuh kalau video saya itu ada kekurangannya apa gitu ya ya apakah ada yang kurang berkenan di temen-temen editingnya karena nggak saya edit ya itu udah kasih komen ya temen-temen Nah itu itu kita sekarang mau jalan pulang temen-temen ya Oke salam seduluran salawase dari saya Agung Wijanarko dari kali-kali kretek gantul ya dibantul di Pundong camatan Pundong dibantul Yogyakarta maturnuhon yuk salam seduluran salawase salam seduluran salawase